Tentunya untuk pengamanan, tadi seperti disampaikan oleh Bapak Menko Pelukan bahwa terkait dengan kekhawatiran ataupun apabila masyarakat merasa bahwa di dalam perjalanannya khawatir di wilayah tertentu ada gangguan kejahatan silahkan melapor ke pos-pos keingkat dan kita akan mempersiapkan pengawalan termasuk di jalur-jalur yang banyak alakalantas, jalur lintas Sumatera karena ini menjadi jalur yang juga kita persiapkan selain tol tentunya juga ada jalur arteri semuanya saat ini tentunya sedang dilakukan perbaikan-perbaikan termasuk masukan-masukan penerangan jalan yang tadi disampaikan dan potensial sering terjadi kecelakaan ini juga tentunya kita minta untuk ditambahkan ramburan kemudian juga informasi-informasialisasi sehingga masyarakat yang berbetul merasakan perjalanan mudik yang lancar, aman dan juga tentunya selamat sampai di tujuan masing-masing kemanan dan kenyamanan masyarakat saat menjalankan mudik lebaran menjadi atensi khusus bagi pemerintah pasalnya, jalur mudik yang digunakan bukan hanya tol, tapi jalan alteri yang rawan gangguan kejahatan dan kecelakaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, masyarakat yang khawatir melintas di jalur rawan gangguan kejahatan dapat melapor serta meminta pengawalan kepada petugas hal itu disampaikan Sigit saat berkunjung ke Pelabuhan Merak dalam rangka meninjau kesiapan arus mudik 2024 apabila masyarakat khawatir di wilayah tertentu ada gangguan kejahatan silahkan melapor ke pos terdekat dan kita akan mempersiapkan pengawalan termasuk di jalur yang banyak laka lantas katanya, Senin, 1 April 2024 di sisi lain, lembaga terkait sedang melakukan perbaikan jalan dan lampu penerangan demi kelancaran dan keamanan mudik perbaikan itu difokuskan pada jalan-jalan yang rawan kecelakaan dan potensi terjadinya tindakan kriminalitas semuanya saat ini sedang dilakukan perbaikan termasuk penerangan jalan di wilayah potensial yang sering terjadi kecelakaan ditambahkan rambu-rambu, jelasnya